Kemungkinan untuk menambah tentu ada. Ketua Umum sedang mempersiapkan ke semua dan kita lagi berupaya. Tidak ada nangis. Nanti Oktober kita ketemu Australia, kita sikat mereka. Ya, ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hamdan Hamedan, bertemu dengan Miliano Jonath Hans dan keluarga di Jakarta. Hamdan Hamedan sendiri dikenal sebagai sosok yang dipercaya kemenpora mengurusi pemain diaspora seperti Miliano Jonath Hans, senang bertemu Anda lagi Mr. Jonath Hans dan keluarga. Nikmati liburan Anda Miliano Jonath Hans, tulis Hamdan Hamedan di stories Instagramnya, pemain berdarah Maluku ini bukanlah pesepak bola sembarangan. Di usianya yang masih 16 tahun pada 2020, Miliano Jonath Hans sudah mendapatkan kontrak profesional dari klub Eredivisi, Vitesse Arhem. Sejak tiga musim terakhir, pemain yang biasa mentas sebagai winger kanan dan gelandang serang ini selalu bermain di Eredivisi. Terbaru atau di musim 2023 hingga 2024, Miliano Jonath Hans main sebanyak enam kali, musim terbaiknya tersaji pada 2022 hingga 2023. Saat itu, Miliano Jonath Hans mencatatkan 12 kali laga bersama squad Vitesse. Jika ditotal dalam tiga musim terakhir, Miliano Jonath Hans mengemas 19 laga Eredivisi. Pemain seperti ini tentunya dibutuhkan untuk mengisi lini depan tim Nas Indonesia. Terlebih, tim Nas Indonesia bakal dihadapkan dengan lawan-lawan kuat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sehingga membutuhkan tenaga pemain tambahan. Dalam pola tiga, empat tiga racikan Shintayong, Miliano Jonath Hans dapat membentuk trio mematikan bersama Ragnar Oratmang Ngoen dan Rafael Struik. Lini depan tim Nas Indonesia semakin ganas jika berhasil mendapatkan jasa penyerang FC Utrecht, ular Romeni. Shintayong bakal memanggil Gabriel Han Wilhoff King yang gabung Manchester City ke tim Nas Indonesia. Langkah cepat harus dilakukan PSSI untuk memproses naturalisasi gelandang 18 tahun tersebut. Jika terlambat, Gabriel Han Wilhoff King bisa diambil tim Nas Inggris yang membutuhkan pemain bertalenta di skuad mereka. Sekadar diketahui, Gabriel Han Wilhoff King hampir memperkuat tim Nas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Ia merupakan satu dari empat pemain diaspora yang dipersiapkan memperkuat skuad asuhan Bima Sakti di Piala Dunia U-17 2023 yang dilangsungkan di Indonesia. Selain Gabriel Han Wilhoff King, tiga nama lain adalah Chow Yun Damanik, Welber Jardim dan Amar Berkik. Pada akhirnya, hanya Welber Jardim dan Amar Berkik yang bisa memperkuat tim Nas Indonesia U-17 karena keduanya memiliki paspor Indonesia. Sementara itu, Gabriel Han Wilhoff King dan Chow Yun Damanik gagal memperkuat skuad Garuda Asia karena harus menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Berhubung proses naturalisasi membutuhkan waktu yang lama, sedangkan Piala Dunia U-17 2023 sudah berada di depan mata, Gabriel Han Wilhoff King dan Chow Yun Damanik batal di proses lebih lanjut. Kalau memang perlu naturalisasi, ya naturalisasi, kata pelatih tim Nas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Bima Sakti di Jakarta, pada selasa 15 Agustus 2023. Cuma itu, proses naturalisasi, bisa enggak prosesnya sampai November. Itu sudah mepet, lanjut Bima Sakti. Berselang hampir setahun dari omongan Bima Sakti di atas, kabar mengejutkan datang dari Gabriel Han Wilhoff King. Menurut laporan jurnalis Italia Fabrizio Romano, Gabriel Han Wilhoff King, diboyong Manchester City U-19. Manchester City setuju mendatangkan gelandang kelahiran 2006 dengan talenta luar biasa untuk tim U-19. Gabriel Han Wilhoff King meninggalkan Tottenham beberapa minggu lalu dan ia gabung Manchester City dengan kontrak selama dua tahun, tulis Fabrizio Romano di akun ex-nya, Fabrizio Romano. Bisa dibilang hanya masalah waktu bagi Gabriel Han Wilhoff King bermain bersama tim senior Manchester City. Karena itu, bagaimana Shin Taeyong siap mendorong PSSI untuk memproses naturalisasi pemain yang satu ini? Tim Nas Indonesia akan segera mendapat tambahan pemain naturalisasi khususnya untuk kelompok umur U-19-20. Pelatih Indra Syafri telah menyodorkan tiga nama pemain keturunan ke PSSI. Indra Syafri memang tidak menjelaskan secara detail perihak tiga pemain keturunan yang dia rekomendasikan untuk segera dinaturalisasi oleh PSSI. Namun, merujuk swat di Toulon Cup 2024, Garuda Muda diperkuat lima pemain keturunan yakni Jens Raffen, Samuel, Maures Mohinoke, Tim Gepens, dan Dion Marks. Nama pertama telah resmi dinaturalisasi dan diproyeksikan bakal tampil bareng tim Nas Indonesia di Piala AFFU-19-2024 pada Juli ini. Saya ada merekomendasikan posisi depan satu, back tengah satu, dan kalau enggak salah back kiri satu, kata Indra Syafri di Jakarta, saya sudah bicarakan itu dengan PSSI. Merujuk pernyataan Indra, tiga pemain yang dimaksud kemungkinan adalah Maures Mohinoke, Tim Gepens, dan Dion Marks. Hal itu merujuk posisi pemain yang sesuai dengan deskripsi sang pelatih. Untuk namanya biar PSSI yang merilis karena nama tersebut akan muncul valid kalau setelah silsilahnya ditelusuri dan memang bisa untuk diproses dan orang tuanya mau untuk diproses, jelas Indra. Syafri Indra harus menunggu hasil penelusuran PSSI karena ingin memastikan pemain rekomendasinya sudah memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Sebelumnya, dia mengaku sempat mendengar bahwa terdapat pemain yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan juga Aturan FIFA. Makanya sekarang tim PSSI sedang mencoba menelusuri apakah secara administrasi memungkinkan untuk diproses atau tidak, tambahnya. Kehadiran tiga pemain keturunan baru akan semakin memperkuat Timnas Indonesia U-19-20. Seperti Jens Raffen. Ketiga pemain muda ini tetap bisa dijadikan opsi oleh tim nasional senior. Satu lagi pesepak bola diaspora membuka peluang untuk bisa memperkuat skuad Garuda. Advertisemen pesepak bola yang menegaskan kesiapannya untuk berseraga merah putih tersebut adalah Dairan Siobrang. Pemain berusia 19 tahun tersebut saat ini memperkuat Jordan Boyce berkompetisi di kompetisi divisi keempat Belanda. Seperti yang diperlukan Timnas Indonesia, Dairan Sio merupakan pemain yang berposisi di sektor penyerangan. Ia mengaku bisa bermain di posisi manapun di lini depan, mulai dari sayap kiri dan kanan, penyerang, sampai gelandang serang, yang bermain di belakang penyerang. Dairan Sio sendiri memiliki darah Indonesia dari jalur ibu. Sang kakek, ayah dari ibunya, memiliki darah Indonesia. Ia berasal dari Jakarta. Sementara, ayah Dairan Sio adalah Liroy Brang. Liroy merupakan gelandang tim GC dan FC Olimpia Gouda. Pria berusia 41 tahun ini memiliki darah Suriname. Dairan Sio mengungkapkan kesiapannya memperkuat Timnas Indonesia dalam sesi tanya-jawab di kanal Yusanugraha. Menurutnya, jika ada undangan dari PSSI, ia tentu akan menyambut positif. Tentunya aku terbuka untuk hal itu, kata Dairan Sio. Namun, tentunya, harus ada kontak dulu dengan mereka untuk bisa diundang, sambungnya. Ingin beri yang terbaik untuk Timnas Indonesia lebih lanjut, Dairan Sio mengaku memiliki motivasi khusus untuk bisa bergabung dengan skuad Garuda. Ia memiliki cita-cita untuk memberi yang terbaik bagi Timnas Indonesia. Saya terbuka untuk melihat bagaimana rasanya bermain di tim nasional dan untuk mendapat pengalaman. Sepertinya, akan sangat menyenangkan jika bisa melakukan hal tersebut, papar Dairan Sio. Saya juga berpikir, dengan kemampuan yang saya miliki, saya bisa menjadi tambahan kekuatan untuk Tim. Jika itu terjadi, aku akan terbuka, ia menambahkan, Dairan Sio juga mengaku banyak mendapat pesan dari supporter Indonesia. Ia pun mengaku senang dengan sambutan dan dukungan para pencinta bola Indonesia ini kepadanya. Semuanya mendukung dan ini benar-benar sesuatu yang saya suka dan hargai. Mereka benar-benar mendukung dan menginginkan yang terbaik, kata Dairan Sio. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan motivasinya. Saya harap, ke depan saya bisa bermain bagi tim nasional, ia menandaskan. Pemain keturunan Indonesia Grade A yang dibidik PSSI. Demi upaya terus untuk meningkatkan kekuatan tim Nas Indonesia, PSSI, di bawah kepemimpinan Erik Thohir, aktif mencari pemain keturunan dengan potensi tinggi. Erik Thohir mengungkapkan bahwa komunikasi intensif sedang dilakukan dengan beberapa pemain keturunan berposisi penyerang yang diharapkan dapat memperkuat skuad Garuda. Kami dalam proses negosiasi dengan beberapa pemain keturunan yang memiliki potensi untuk membawa perubahan signifikan pada performa tim, ujar Erik Thohir. Spekulasi mengenai identitas pemain tersebut memuncak dengan pengamat sepak. Menyebut adanya penyerang Grade A yang tertarik bergabung dengan tim Nas Indonesia-Indonesia menjelang ronde ketiga kualifikasi piala dunia. PSSI berharap bisa mengonfirmasi kedatangan para pemain keturunan Indonesia ini dalam waktu dekat, seiring dengan upaya untuk membangun tim yang kompetitif di kancah internasional. Kabar mengejutkan dari penyerang Bologna, Sidney Van Hoijon, yang disebut bakal memperkuat tim Nas Indonesia. Kabar ini didapatkan usai staf ahli Kemenpora RI, Hamdan Hamedan, menyebut ada pemain keturunan Grade A yang siap memperkuat tim Nas Indonesia. Jadi, bukan berarti, pemain yang ingin membela tim Nas Indonesia gitu, pemain yang tidak laku di negaranya, saya punya buktinya, tambah Hamdan. Sidney Van Hoijon adalah pesepak bola kelahiran Breda, Belanda, pada 6 Februari 2000. Ia merupakan putra legenda sepak bola Belanda, Pierre Van Hoijon. Diketahui Pierre Van Hoijon memiliki darah keturunan Indonesia dari Maluku. Dengan begitu, Sidney Van Hoijon otomatis mewarisi darah Indonesia pula. Dengan begitu, Sidney Van Hoijon elegible untuk memperkuat tim Nas Indonesia lewat jalur naturalisasi, catatan itu pula yang membuat Bologna merekrutnya pada musim 2021-22. Namun, ia kesulitan mendapat tempat hingga dipinjamkan ke HRNVN usai melakoni 4 laga di seri A 2021-22. Bersama Heren VN, Sidney Van Hoijon kembali menemukan ketajamannya dengan mencetak 6 gol di paruh musim 2021-22 dan 19 gol sepanjang musim 2022-23. Bologna kemudian memanggilnya pulang di musim 2023-24. Sejauh musim ini berjalan, Sidney Van Hoijon baru mencetak 1 gol dari 9 laga di semua ajang. Mencari striker keturunan sulit, mungkin dia bisa jadi solusi tim Nas Indonesia, kualifikasi piala dunia Rounes ketiga. Tak salah PSSI ngebet naturalisasi Ularomeni, calon tandem Ragnar Oratmang Ngoen di tim Nas Indonesia itu baru saja cetak gol dan asist di Eropa. Langkah PSSI untuk segera naturalisasi Ularomeni terbilang cukup tepat lantaran calon striker tim Nas Indonesia itu baru saja tampil apik dan cetak gol di Eropa. Sebelumnya, nama Ularomeni memang tengah jadi sorotan lantaran masuk dalam daftar naturalisasi buat perkuat tim Nas Indonesia di kualifikasi piala dunia 2026. Keseriusan PSSI untuk menaturalisasi Ularomeni diungkapkan sendiri oleh menir tim Nas Indonesia, Sumarji. Menurut Sumarji, sampai saat ini PSSI terus berupaya untuk bisa menyelesaikan proses naturalisasi bintang FC Utrecht tersebut, ia salah satunya dia, Ularomeni. Dia yang terus kami kejar supaya bisa membela tim Nas Indonesia, bahkan PSSI lebih memprioritaskan Ularomeni untuk memperkuat skuad Garuda ketimbang pemain lain. Jika melihat dari statistik penampilannya, kehadiran Ularomeni memang sangat layak buat meningkatkan ketajaman lini depan tim Nas Indonesia. Meski musim ini hanya bisa cetak satu gol di kasta teratas Liga Belanda, namun di musim 22-23 lalu Ularomeni merupakan predator kotak penalti yang berbahaya. Saat kondisi fisiknya 100 persen pulih, pemain 24 tahun tersebut mampu mencetak 11 gol serta 1 asids dari 33 pertandingan di Eredivisi 22-23. Bahkan ketajaman Ularomeni kembali terbukti saat FC Utrecht jalani laga uji coba pramusim beberapa waktu lalu. Melansir dari laman resmi klub, diketahui bahwa FC Utrecht menghadapi klub lokal USV Elinguij pada minggu, 30 Juni 24. Di laga tersebut, FC Utrecht berhasil menang telak dengan skor 4-2 dan Ularomeni jadi bintang lewat torehan 1 gol dan 1 asis. Melihat penampilan apiknya tersebut, langkah PSSI untuk mempercepat naturalisasi Ularomeni bisa dibilang keputusan tepat. Jika Ularomeni resmi memperkuat tim Nas Indonesia, maka lini depan skuad Garuda bakal punya banyak striker Liga Eropa yang bisa jadi ancaman tim-tim di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain keturunan Indonesia, Tristan Goijer mengaku dirinya dan keluarganya bukan merupakan bagian dari RMS, Republik Maluku Selatan, atau juga dikenal dengan sebutan pemberontak Maluku. Tristan Goijer menjadi salah satu pemain yang sangat dikaitkan dengan naturalisasi WNI, karena memang memiliki garis keturunan Indonesia. Namun, baru-baru ini Tristan Goijer dibuat geram dengan netizen, atau warganet yang mengaitkan dirinya dan keluarganya dengan RMS. Namun, baru-baru ini Tristan Goijer dibuat geram dengan netizen, atau warganet yang mengaitkan dirinya dan keluarganya dengan RMS. RMS atau Republik Maluku Selatan dikenal juga sebagai kelompok pemberontak Maluku yang muncul di tahun 1949 usai penyerahan kedaulatan kemerdekaan Republik Indonesia. Entah mengapa Tristan Goijer disangkut pautkan netizen dengan kelompok tersebut, meski memang diketahui sosoknya memiliki keturunan Maluku. Pemain berposisi sebagai back tengah, Kelahiran Belanda dengan keturunan Indonesia, tepatnya Maluku dan saat ini bermain untuk Ajax Amsterdam. Lahir di Blaricum, Belanda pada 2 September 2004, kini usianya baru 19 tahun dan sangat diproyeksikan bisa membela tim Nas Indonesia. Tak heran jika netizen tanah air menyerbunya, sayangnya tidak semua netizen memiliki adab dalam bersilaturahmi. Bagaimana tidak, saking gerahnya dikaitkan dengan RMS, Goijer memberi ultimatum kepada netizen yang terus menanyainya perihal masalah itu. Untuk kalian yang tetap bertanya, saya dan keluarga saya bukan RMS, tulis Tristan Goijer. Perihal naturalisasi Goijer, sang pemain sempat mengaku pernah ditawari PSSI namun, ada situasi yang tak bisa dijelaskannya yang menghalangi. PSSI pernah menghubungi saya, tapi saya belum mendalami situasinya, ucap Tristan Goijer. Kita ngobrol dengan baik. Tapi aku belum mendalami situasinya. Dulu aku pernah post bendera Indonesia di bio Instagramku. Lantas bagaimana dengan kelanjutannya? Menarik untuk dinantikan lebih lanjut, apakah Tristan benar-benar akan dinaturalisasi atau tidak? Sementara Sumarji selaku ketua badan tim nasional, BTN, memastikan akan adanya pemain tambahan untuk tim nasi Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Kevin Dix kirim kode siap perkuat tim nasi Indonesia, cinta yang bahagia. Nama Kevin Dix muncul ke permukaan sebagai pemain yang sedang didekati PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kehadiran Kevin Dix dibutuhkan tim nasi Indonesia untuk bersaing di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pola 3, 4-3 racikan Shin Taeyong, Kevin Dix dapat diandalkan sebagai wingback kanan atau 3 back sejajar. Baru-baru ini di akun Instagramnya, Kevin Dix 2, pesepak bola 27 tahun itu seakan memberi kode siap memperkuat tim nasi Indonesia. Ia membagikan momen ketika FC Copenhagen melawan klub asal Denmark, Silkeborg If, di laga uji coba pramusim. Kode itu dimunculkan Kevin Dix dengan memperlihatkan jersey Silkeborg If yang sama persis dengan warna baju kebanggaan tim nasi Indonesia, yakni merah dan putih. Menjadi perhatian karena Kevin Dix baru mengunggah foto pertandingannya semalam. Padahal, laga sudah digelar 2 hari yang lalu, Kevin Dix sendiri aktif memantau perkembangan tim nasi Indonesia. Tiap kali akun Instagram PSSI atau tim nasi Indonesia mengunggah momen apapun soal tim nasi Indonesia, Kevin Dix selalu hadir untuk menyukai postingan tersebut.